Hai sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Ellie Mindertan ya. Seperti biasa, sahabat semua boleh memanggil saya bunda, baby, cici atau ii. Ya, terserah sahabat semua saja. Disesuaikan dengan usia, yang penting kita bisa bersahabat di sini, oke? Di video kali ini saya ingin menceritakan tentang kejahatan nyata atau true crime, yaitu kasus pembunuhan sadis terhadap vokalis sebuah grup band yang cukup populer di Malaysia dan Indonesia yang bernama Along Spoon. Mungkin para sahabat yang usianya di bawah 30 tahun enggak begitu mengenal dengan grup band asal Malaysia ini. Tetapi bila sahabat berusia 30 tahun ke atas, terutama bila seusia saya, pasti sangat mengenalnya. Karena grup band Malaysia ini pernah masuk ke Indonesia dan sangat populer di tahun 1998 sampai 1999. Salah satu lagunya yang paling ngetop yaitu Rindu Serindu Rindunya. Ya, kalau saya putarkan di sini, nanti saya kena copyright claim. Jadi saya enggak bisa memutarkan lagu itu di sini. Cukup kita nyanyikan saja sepenggal baiknya untuk mengingat ya. Rindu, rindu serindu rindunya. Nah, kira-kira begitulah baik lagunya. Kalau saya nyanyikan pakai gitar nanti, tak jadi dengar video true crime-nya. Terkesima pula sama aku. Bercanda ya. Nama aslinya Sabiul Malik Syafi'i. Nama lainnya Along Spon. Grup band asal Malaysia ini pernah berjaya di tahun 90-an. Dan berjaya di Indonesia pada tahun 1998 sampai 1999. Bergenre slow rock. Dan ini merupakan lagu-lagu Melayu terbaik. Karena aransemen oleh musisi terkenal Malaysia yaitu Pai. Sebenarnya Indonesia juga bisa menciptakan lagu Melayu yang bagus. Namun Malaysia itu lebih... Ya gimana ya. Mungkin sesuai dengan kata-kata banyak orang bahwa Malaysia itu adalah Melayu yang sebenar-benarnya. Tapi kalau saya pribadi tetap cinta Indonesia dong. Nah, di penghujung tahun 99, tepatnya 25 Desember 1999, Along Spon ini dinyatakan hilang. Dan tidak diketahui kemana. Baik itu oleh teman-temannya maupun kalayak ramai yang merupakan penggemarnya. Saat itu Along masih sangat belia. Masih berusia 19 tahun dan sedang naik-naik daunnya. Aduh, bisa dibayangkan nih. Orang vokalis yang sedang tenernya, sedang naik daun tiba-tiba hilang misterius. Nah, 10 hari kemudian ditemukanlah mayat yang terikat di dalam karung goni. Yang bentuk ikatannya itu, posisi ikatannya itu seperti janin dalam kandungan manusia. Dengan lutut yang tertekuk dan kedua tangan memeluk lutut. Ya, persis janin dalam kandungan. Karung goni ini diikat. Mayat ini ditemukan pada kilometer 28. Tepatnya di jalan Kuala Kelawang Genting Peras. Lebu, Malaysia. Dan mayat ini sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskannya. Sudah membusuk. Bayangkan sudah 10 hari. Setelah diidentifikasi, ternyata mayat ini memang Along Spon alias Sabiul Malik Syafi'i. Jalan Kuala Kelawang ke Genting Peras itu termasuk daerah yang sepi. Dan berada di lereng bukit ya. Jelebu Negeri Sembilan, Malaysia. Nah, pada saat mayat ini diketemukan, lalu Malaysia menjadi heboh. Datanglah seorang driver atau supir taksi yang memberikan kesaksian bahwa pada tanggal 25 Desember 1999 itu atau 10 hari yang lalu, ada seorang penumpang membawa Along Spon ini menaiki mobilnya. Dan seorang pria yang bersama Along ini memintanya untuk pergi ke arah Genting Peras. Di dalam mobil, percakapan yang ia dengar antara Along Spon dengan lelaki yang membawanya ini adalah buah introgasi atau tuduhannya. Jadi seorang lelaki ini mengintrogasi atau menuduh Along telah berselingkuh dengan istrinya. Nah, si Along ini awalnya tidak mau mengaku. Dan kepala Along sempat dipukul oleh pria yang membawanya ini dari belakang yang kira-kira begini ya. Mengaku enggak kira-kira begitu ya. Ini kejam banget ya. Sebetulnya merasa aneh juga si Along sama sekali enggak melawan. Dia pun seperti ketakutan. Entah apa sebabnya kita juga tidak tahu ya. Lantas pada saat di kilometer 28 di jalan Kuala Kelawang Genting Peras ini, si laki-laki yang membawa Along meminta supir untuk berhenti. Dan ia turun bersama Along Spon di daerah itu. Lalu si pria ini berpesan kepada supir agar beberapa saat lagi si supir ini menjemput dia untuk membawanya pulang kembali ke kota. Supir ini atau driver ini menurut saja ya. Dia pun tidak menaruh curiga bahwa akan terjadi apa-apa dengan si Along. Setelah ia pergi, ya mungkin beberapa waktu kemudian si supir ini balik lagi. Dan ia mendapatkan laki tersebut seorang diri. Karena tadi ia sudah berjanji akan menjemput pria ini. Makanya ia datang kembali menjemput pria yang membawa Along tersebut. Lalu pria itu menaiki mobil. Dan si supir ini sempat bertanya, Gimana cowok yang tadi lu bawa ya si Along Spon itu? Dan pria yang membawa Along ini berkata, Udah, enggak usah pikirin dia deh, enggak apa-apa. Akhirnya mereka balik lagi ke kota, meninggalkan kilometer 28 itu. Nah, 10 hari kemudian, Tepatnya tanggal 6 Januari 2000, Barulah terdengar berita ditemukan mayat di dalam goni. Si supir atau driver ini baru ingat bahwa itu adalah cowok yang ia bawa bersama seorang pria Yang menginterkasinya waktu di dalam mobil itu. Di sini tidak dijelaskan apakah driver ini tahu Si Along itu adalah seorang artis atau dia tidak tahu. Yang jelas berdasarkan kesaksian dari driver atau supir ini, Lalu ditangkaplah seorang pria yang bernama Muhammad Yaakob, Yang ternyata adalah polisi. Ya, mungkin inilah sebabnya, Suatu di dalam mobil, suatu di introgasi, Si Along ini enggak berani melawan. Ya, bahkan seperti ketakutan. Mungkin karena si pria yang bernama Muhammad Yaakob ini adalah seorang polisi. Ya, namanya juga Malaysia itu negeri yang terkenal sangat santun, Di mana mereka sangat menghormati para pejabatnya ya. Lalu Muhammad Yaakob, seorang polisi yang berpangkat Lanskopral ini, Ditangkap pada tanggal 7 Januari tahun 2000. Ternyata ia adalah seorang ajudan dari ibu pejabat kepolisian setempat. Maksudnya ajudan dari istri, dari petinggi kepolisian. Jelas, dia bukan cuma polisi biasa, Tetapi ia seorang polisi yang menguasai ilmu bela diri tentunya dong. Jadi, enggak sulit bagi dia untuk melumpuhkan Along. Setelah melalui penyelidikan, Muhammad Yaakob ini mengakui bahwa ia yang telah membawa Along dan membunuhnya dengan cara dicekik. Jadi, suatu driver itu pergi meninggalkan mereka, Dia membawa Along ke dalam hutan, lalu mencekiknya di sana. Setelah Along dipastikan tewas, Ia lalu membungkus mayat Along ke dalam karunggoni. Karena karunggoni ini mungkin terbilang sempit, Jadi mayat Along itu ditekuk seperti janin yang ada di dalam perut. Jadi, tertekuk dengan kedua tangan memeluk lututnya. Dan kepala menunduk ke bawah. Ya, kejam banget ya. Sadis. Pangkal dari kasus ini adalah kecemburuan Muhammad Yaakob kepada Along Dengan tuduhan bahwa Along telah mengganggu istrinya atau berselingkuh dengan istrinya. Nah, soal benar atau tidaknya Along berselingkuh ini ada dua versi. Versi pertama mengatakan memang benar Along berselingkuh dengan istri Muhammad Yaakob. Versi kedua mengatakan ini adalah kecemburuan cemburu buta dari Muhammad Yaakob kepada si Along. Ya, kalau misalnya memang benar Along berselingkuh dengan istrinya, Ya, ini memang si Along cukup berani juga ya berselingkuh dengan istri polisi. Ya, cari masalah. Nah, satu hal yang harus kita akui dan acungi jempol untuk negara tetangga kita Malaysia Bahwa di sana hukumnya sangat adil. Jadi, bagi pembunuh diberikan hukuman mati. Istilahnya nyawa dibayar nyawa. Pada tanggal 10 April 2002, Muhammad Yaakob dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan setempat. Namun, memang tidak langsung dihukum mati karena tujuh tahun kemudian, tepatnya 29 September 2009, Muhammad Yaakob mengajukan banding ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur terhadap hukuman mati yang ditujukan pada dirinya. Namun, Mahkamah Tinggi tersebut tidak mengabulkan permintaan Yaakob. Waktu membaca berita itu, saya membaca membuat rayuan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Saya pikir membuat rayuan ternyata mengajukan banding maksudnya ya. Ya, emang di sana bahasanya sangat halus. Dan akhirnya dari awal pembunuhan sampai dihukum mati itu memakan waktu 10 tahun. Karena berbagai peninjauan, penyelidikan, lain-lain hal. Akhirnya hukuman mati itu pun dilaksanakan untuk Muhammad Yaakob. Ya, sebenarnya ini sangat disayangkan. Saya sendiri, saya pribadi merupakan pengagum along spoon. Saya sangat suka dengan grup band ini. Dulu, saya sempat bertanya-tanya kenapa grup band ini tidak membuat album baru, lagu-lagu baru. Ternyata beberapa tahun kemudian, saya membaca kabar bahwa vokalisnya sudah meninggal. Emang sih, vokalisnya sempat digantikan oleh adeknya, yaitu Azrong. Tetapi menurut saya, suaranya tidak sebagus along. Along spoon menurut saya, dari segi wajah ya tidak begitu ganteng. Tetapi ia mempunyai suara yang sangat bagus dengan irama Melayu yang mendayu-dayu dan pas. Pengen tahu dan pengen dengar musiknya? Cari saja di Youtube. Lagu Rindu Serindu-Rindunya dari Along Spoon. Nah, sahabat semua, mungkin kasus Along Spoon ini bisa menjadikan pelajaran bahwa tidak ada keuntungan sama sekali dari kedua belah pihak. Si Along Spoon, seandainya ia memang mengganggu istri polisi ini. Lantas ia mati secara tragis akibat api cemburu dari sang suami. Dan si Muhammad Yaakob sendiri akibat mengikuti api cemburunya yang membunuh Along Spoon. Dan akhirnya ia pun dihukum mati. Jadi, apa keuntungannya untuk dia? Namun, ini sudah suratan takdir yang memang sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Beginilah takdir dan perjalanan hidup yang harus dilalui oleh Along Spoon. Atau Sabi'ul Malik Syafi'i. Nah, sahabat semua, mungkin cukup ini dulu video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kritik dan salah yang membangun, saya tidak saya harapkan. Silakan komen di bawah. Untuk membesarkan channel saya, saya mohon bantuannya untuk like, komen, share, dan subscribe channel Youtube saya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.